Intro 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 sejak mudahnya mengakses hiburan dan edukasi melalui internet banyak orang berlomba-lomba membuat konten YouTube banyak artis yang memilih beralih profesi atau mencoba peruntungan lewat YouTube di Indonesia sendiri the king of YouTube biasanya disematkan pada pria bergarah menang atau Halilintar kanal YouTube atau bahkan memiliki pengikut lebih dari 21 juta orang atau bahkan menjadi YouTube terbesar se-Asia Tenggara dikutip dari Kompas.com atau bahkan masuk dalam daftar YouTube berterkaya di dunia data dari Bupelmon promotional produk memperkirakan bahwa pendapatan Atta bisa mencapai 269 miliar per tahunnya jika dihitung per bulan Atta bisa mendapatkan 1,3 juta pun Sterling atau 22,4 miliar namun saat bulan Ramadan ini PM buang mengalahkan raja YouTube Atta Halilintar apalagi nama Baim menjadi melejit karena mendapatkan pujian langsung dari COE YouTube global Susan Wotsiki Baim terpilih sebagai salah satu orang di dunia yang paling menginspirasi di bulan Ramadan walau pengikutnya lebih kecil dari Atta ternyata kanal YouTube Baim paling diminati dari masyarakat di Indonesia pada bulan Ramadan seperti dikutip dari socialblad.com memiliki penonton yang lebih banyak pastinya pendapatan Baim juga lebih besar lagi namun bukannya langsung senang ataupun sombong Baim dan Paula tak terlihat bereaksi Baim dan Paula yang dikenal merakyat dan sederhana ini hidup tampaknya seperti orang biasa dalam Instagram at Baim Wong pada hari Kamis Baim dan Paula nampak menikmati momen berbuka puasa tak memilih memakan makanan yang mewah Baim dan Paula bahkan memilih buka puasa dari bubur gratis yang dimasak temannya bernama tak hanya makan gratisan Baim bahkan memperlihatkan Paula sedang menggunakan baju gratisan dari Kartika Putri terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!